Ustadz Yusuf Mansur absen dari acara persidangan secara langsung yang digelar di pengadilan negeri Tangerang, Banten. Seharusnya Ustadz Yusuf Mansur ada agenda sidang kasus dugaan investasi bodong. Dalam persidangan tersebut membahas secara perdata atas gugatan wanprestasi pasal 1365 Kuh Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Saat sidang dimulai terdapat jumlah total 12 pihak korban yang datang terlebih dahulu didampingi dengan kuasa hukum mereka pada pukul 11.40 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pihak yang tergugat yakni Ustadz Yusuf Mansur ternyata tidak hadir dalam persidangan perdana ini. Pada akhirnya dirinya hanya diwakili oleh pihak kuasa hukumnya bernama Aril Muhtar. Ustadz Yusuf Mansur tidak datang karena sudah menguasakan kepada pengacara. Jadi prinsipnya prinsipal penggugat tidak perlu hadir dalam persidangan jika sudah menguaskan pada pengacara, ujar Aril Muhtar kepada MNC Portal, Kamis, tanggal 6 Januari tahun 2022. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Majelis Hakim bahwa hakim prinsipal penggugat yang hadir dan sudah dituangkan kepada pengacara dan silakan meninggalkan ruang sidang. Jadi prinsipnya jika sudah diwakili oleh kuasa hukum, prinsipal tergugat tidak perlu hadir, Pungkas Aril Muhtar. Selain itu, sidang perdana hari ini harus ditunda terkait kesalahan penulisan alamat tergugat nomor 1 dan 3. Sementara alamat tergugat nomor 2 sudah terpantau benar. Pihak tergugat diberikan waktu selama satu minggu untuk memperbaiki alamat pihak tergugat dan terdapat kesalahan, itulah rangkaian informasi tentang persidangan Ustadz Yusuf Mansur. Kepada penonton jangan lupa like, komen, bagikan dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!